Setelah kamu sibuk melakukan pekerjaanmu, akhirnya akhir pekan pun tiba. Tapi, apa kamu sudah memiliki rencana untuk menghabiskan waktu liburmu? Kalau belum, kamu bisa mencoba merawat kendaraan kamu. Kendaraan merupakan teman akrabmu ketika kamu bekerja. Oleh karena itu, kamu perlu untuk merawat kendaraanmu. Penasaran perawatan kendaraan apa saja yang bisa dilakukan di akhir pekan? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minlo di sini. Di video kali ini, Minlo akan membahas mengenai 5 perawatan kendaraan di akhir pekan. Bagi sebagian orang, waktu di akhir pekan adalah waktu untuk melepas penat dari hirup pikup dunia kerja atau sekedar bersantai bersama dengan keluarga tercinta. Namun, tidak ada salahnya kamu mengisi akhir pekan dengan merawat kendaraan. Kamu yang setiap harinya melakukan aktivitas di kantor, terkadang tidak sempat untuk mengecek atau merawat kendaraan. Biasanya, para pemilik kendaraan malas untuk memeriksa atau merawat kondisi kendaraan, dan lebih memilih untuk menggunakannya langsung. Akan sangat disayangkan jika pengecekan jarang dilakukan, kendaraan kamu bisa saja sewaktu-waktu rusak. Padahal melakukan pengecekan bagian-bagian penting dan merawat kendaraan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minlo? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Berikut beberapa perawatan kendaraan yang bisa dilakukan di akhir pekan. Yang pertama yaitu mencuci kendaraan. Agar kendaraanmu lebih enak untuk dipandang, mencuci kendaraan bisa menjadi aktivitas perawatan kendaraan di akhir pekanmu. Dengan bermodalkan sampo kendaraan, spons, dan lap microfiber, kamu bisa mencuci kendaraanmu dengan bersih di rumah. Untuk mobil, kamu bisa memulai dengan membasahi permukaan bodi mobil secara merata dengan air mengalir, sabuni dari bagian atas terlebih dahulu. Bedakan juga lap membersihkan permukaan bodi dengan membersihkan roda, baik lap untuk bilas maupun mengeringkan. Saat mengeringkan, pastikan kendaraan berada di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Hal tersebut mencegah mobil agar tidak terlihat kusam. Yang kedua yaitu membersihkan interior. Selain mencuci kendaraan, khususnya untuk mobil, kamu pun perlu untuk membersihkan interior agar tidak hanya terlihat bersih, ketika kamu memakai mobil pun akan terasa nyaman. Kamu bisa memulai membersihkan mobil dari bagian depan. Untuk membersihkan dashboard dan panel-panel dengan celah sempit, manfaatkan lap microfiber. Sementara pembersihan permukaan jok, kamu bisa mencoba cairan khusus pembersih jok. Apabila kamu memiliki vakum cleaner portable, membersihkan interior akan menjadi lebih mudah. Vakum cleaner ini bisa digunakan untuk mengangkat kotoran atau debu di jok serta karpet. Yang ketiga yaitu mengecek tekanan angin. Selain membersihkan kendaraan, kamu pun bisa mengecek tekanan angin pada ban kendaraan yang kamu miliki. Ban merupakan komponen penting pada kendaraan. Tentunya kamu tidak ingin ketika hendak bekerja, ban kendaraanmu kempes. Tekanan udara yang tidak benar dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, ban aus secara tidak merata, atau bahkan ban meletus. Untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi, sangat penting untuk menjaga tekanan udara yang benar pada ban kendaraanmu. Periksalah tekanan ban setiap kali kamu mengisi bahan bakar untuk memastikan bahwa kamu mendapat manfaat penuh dari ban itu, sekaligus ban kamu terpelihara dengan baik. Yang keempat yaitu mengisi bahan bakar. Tentunya kamu tidak ingin ketika kamu hendak berangkat bekerja, kendaraanmu tidak memiliki bahan bakar atau menyisakan sedikit bahan bakar sehingga kamu cemas kendaraanmu tidak bisa mengantarkanmu ke tempat kerja. Oleh karena itu, kamu bisa mengisi bahan bakar kendaraanmu di akhir pekan. Selain itu, agar kamu tidak membuang waktu, kamu bisa juga melakukan poin nomor tiga yaitu mengecek tekanan angin. Jadi ibarat pepatah, sambil menyelam minum air, sambil isi bensin mengecek tekanan angin. Dengan bensin yang terisi penuh dan juga tekanan angin ban yang mumpuni, maka kamu bisa tenang menghadapi hari esok di mana kamu harus berangkat kerja di pagi hari. Yang terakhir yaitu memanaskan kendaraan. Menjaga kondisi kendaraan agar tetap prima adalah suatu kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan memanaskan kendaraan. Apabila kamu ingin tetap bersantai di akhir pekan, namun tetap ingin menjaga kondisi kendaraan, kamu bisa memanaskan kendaraanmu saja di rumah. Hanya dengan menyalakan mesin kendaraan selama beberapa saat, hal ini sudah dapat menjaga kondisi optimal kendaraan. Oleh karena itu, memanaskan kendaraan bisa menjadi kegiatanmu di akhir pekan untuk merawat kendaraanmu. Dengan kondisi kendaraan yang baik, kamu akan siap menjalani hari-harimu. Nah, gimana penjelasan dari Minlo? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke segitu dulu sharing dari Minlo kali ini, jangan lupa cek video Minlo yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Minlo lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.